Intro Inilah pengalaman sutradara, sutradara Joko Anwar dan Upi Afianto Ketika mau mengajak Beri Prima bermain di filmnya Mungkin anak-anak genjet ada yang belum tahu Beri Prima adalah aktor laga Indonesia Beliau sudah bermain di 100 judul film, sinetron, FTV dan webseries Film-filmnya pun sangat populer di tahun 70-an dan 80-an Namun mendekati pertengahan era 90-an perfilman Indonesia Mulai lesu bahkan banyak pengusaha bioskop lokal yang gulung tikar akibat krisis moneter Hadirnya bioskop-bioskop 21 dan awal tahun 2000-an maraknya PCD-PCD bajakan yang menjamur sampai kepedesaan Bersamaan dengan itu karir Beri Prima pun makin meredup Beri Prima sempat beberapa kali main sinetron namun tak melambungkan namanya Baru ketika di tahun 2005, Joko Anwar membuat film perdananya yang berjudul Janji Johnny Film tersebut berjasa menghidupkan kembali karir Beri Prima Balik lagi sama gue, Beri Prima Fakta menarik, Joko Anwar sempat kesusahan menemukan di mana keberadaan Beri Prima Akhirnya dia dibantu almarhum Gito Rolis yang kebetulan bermain di film Janji Johnny Beri Prima merupakan pahlawan masa kecilnya Joko Anwar Pengalaman sutradara muda Upi Afianto tentang Beri Prima ketika itu Upi sedang mencari seorang aktor untuk memerankan salah satu karakter dalam film keduanya, Realita Cinta dan Rock and Roll Karakternya unik, seorang pria transeksual Maka kriteria tokoh pun dipatok Upi Katanya, si pria haruslah berbadan kekar, tegap, gagah dan garis wajah yang tegas Usianya kira-kira 50 tahunan Bingung mencari, seorang teman lalu menyodorkan nama Beri Prima, Upi langsung menyetujuinya Tapi dia malah merasa ragu, takut Beri Prima tersinggung dengan peran yang akan diberikannya Benar saja, saat hendak menemui Beri Prima di Bandung, Upi memilih ditemani teman-temannya Bukan grogi tapi takut digebuk Serius, aku bilang sama temanku, oke, tapi aku minta ditemenin Jangan sampai tiba-tiba dia tersinggung terus gebuk aku, kenangnya Untung saja, Beri mau menerimanya Dia suka dengan skenario-nya dan akhirnya mau, kenangnya lagi Kejadian itu memang sudah cukup lama, ketika ia hendak memulai menggarap film keduanya itu Setelah syuting berjalan, dugaan Upi terhadapnya justru sebaliknya Yang bikin Upi salut, justru karena sikap profesional yang ditunjukkan Beri Prima Demi menyelami karakter yang diperankannya, Beri langsung berlatih bagaimana caranya mengenakan sepatu hak tinggi Bahkan, sampai latihan dansa segala, hasilnya memang mengejutkan Dalam filmnya itu, Beri mampu mengubah pandangan orang, bahwa ia juga cukup mampu bermain film tak hanya mengandalkan aksi bela dirinya Terima kasih sudah mengikuti channel ini, jika ada kata-kata dan informasi yang salah, silakan komen di bawah